Alga kristopita sering disebut juga dengan ganggang keemasan, atau golden algae, atau ganggang pirang. Warna keemasan disebabkan karena ganggang ini memiliki pigment berupa karotene dan santofil, yang jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan klorofil A dan klorofil C, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Selain itu, warna keemasan diperkirakan juga disebabkan oleh pigment yang bernama fucosantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang alga, yaitu divisi kristopita. Pada gambar dapat kita lihat, dua spesies dari kelompok kristopita, yaitu kelompok diatom dan kelompok sinura. Di mana kelompok sinura ini merupakan kelompok yang hidup secara berkoloni, dan diatom ini kelompok yang hidup secara soliter. Namun dari dua spesies ini dapat kita lihat suatu persamaan di sini, karena sama-sama memiliki pigment kuning keemasan. Nama kristopita ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristos yang berarti emas. Kristopita adalah suatu divisi dari ganggang yang memiliki zat warna atau pigmentasinya. Jadi kristopita ini diklasifikasikan berdasarkan zat warna atau kandungan warna yang dimilikinya, atau berdasarkan pigmentasinya. Kristopita memiliki klorofil A dan klorofil C, dan klorofil tersebut tersimpan di dalam kloroplas yang berbentuk cakram atau berbentuk lembaran. Ciri-ciri umum dari alga ini, dia berwarna keemasan karena mengandung pigment karoten dan santofil. Cadangan makanannya pada kristopita ini berupa tepung kristolaminarin. Dinding selnya sebagian besar tersusun atas silikat, nah kemudian selnya terdiri atas epiteka dan hipoteka, di mana epiteka ini merupakan tutup dan hipoteka adalah wadah. Pigment-pigmentnya secara lengkap terdiri dari klorofil A dan klorofil C, kemudian ada karoten, santofil, nah di mana santofilnya terdiri atas vialosantin, diatisantin, dan diadinosantin. Yang warnanya agak kuning keemasan, sehingga sering disebut juga dengan alga keemasan. Kloroplas ganggang ini berbentuk ada yang cakram, ada yang pita, dan ada yang berbentuk oval. Macam-macam cadangan makanannya ini hampir sama, yaitu leukosin, karbohidrat, minyak, lemak. Nah, pada umumnya memiliki flagal yang tidak sama panjang dan bentuknya sehingga kadang-kadang disebut juga dengan heterokonte, alga yang tidak, artinya itu alga yang flagalnya tidak sama panjang. Alga ini juga berperan sebagai produsen utama di perairan laut, yaitu dia berperan sebagai vitoplankton. Reproduksi dari krisopita ini ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Nah, dengan membelas secara longitudinal dan fragmentasi, terjadi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, koloninya memisah menjadi dua atau lebih, di mana sel tunggal melepaskan diri dari koloni, kemudian dia membentuk koloni yang baru. Kemudian, yang kedua secara sporik dengan membentuk dua Oospora untuk sel yang tidak berflagel dan statospora, atau tipe spora yang unik yang ditemukan pada krisopita. Dengan bentuk speris dan bulat, dinding spora bersilia tersusun atas dua bagian yang saling tumpang tindih. Mempunyai lubang atau por ditutup oleh sumbat yang mengandung gelatin. Secara umum, struktur tubuh dari krisopita ini, umumnya bersel satu atau unicellular, dan ada yang bersel banyak atau multicellular. Tubuhnya biasanya berbentuk seperti benang, kemudian pigment krisopita berwarna keemasan. Nah, warna keemasan pada krisopita ini disebabkan oleh karoten dan santofil. Memiliki pigment fotosintesis, termasuk juga klorofil dan karotenoid, seperti fucosantin dan diadinosantin. Krisopita memiliki klorofil A dan klorofil C, dan klorofil tersebut tersimpan dalam kloroplas yang berbentuk cangkram atau lembaran. Divisi krisopita ini dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu krisopise, santopise, dan basilariopise, di mana krisopise ini merupakan ganggang coklat keemasan, memiliki pigment klorofil dan karoten. Contoh spesiesnya yaitu Oncromonas dan Sinura. Santopise merupakan ganggang hijau kekuningan, memiliki klorofil dan santofil, contohnya Fauseria sp. Kemudian selanjutnya adalah Basilariopise atau Diatom. Nah, Diatom ini banyak kita jumpai di permukaan tanah yang basah, kemudian di sawah, got, atau parit. Nah, dia tubuhnya uniselular, ada yang berkoloni. Dinding selnya tertusun atas dua belahan, di mana terdiri atas hipoteka dan epiteka. Contoh spesiesnya ada Navicula dan Pinularia. Nah, namun untuk Basilariopise ini, dalam klasifikasi terbaru, dia dipisahkan dari Crisopita. Sehingga dia membentuk Divisio tersendiri, atau film tersendiri, yang disebut juga dengan Basilariopita. Kemudian kita lihat tiga kelas utama dari Crisopita ini. Yang pertama, Santopise. Dia memiliki bentuk ada yang sel tunggal, dan ada yang beruntuk filament. Yang berbentuk sel tunggal ini, contohnya adalah Botridiopsis, yang berbentuk filament, contohnya Tribunema. Kemudian kelas Crisopise, ada dua bentuk, yaitu bentuk tunggal, yaitu bentuk sel tunggal, yaitu contohnya Oncromonas, bentuk koloni, contohnya Sinura. Kemudian Basilariopise, memiliki ciri-ciri berbentuk sel tunggal, kemudian ada juga yang berbentuk koloni, dengan bentuk tubuh yang simetri bilateral, penales, dan simetri radial, atau sentrales. Pada tabel dapat kita lihat perbedaan tiga kelas utama dari kelompok Crisopita, contohnya dari pigment yang dimilikinya, kemudian cadangan makanannya, diningsel, dan flagelnya. Nah, dari parameter ini dapat kita lihat ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya dari pigment utama, misalnya Santopise ini sama dengan Basilariopise. Pigmentnya sama-sama Chlorophyll A, C1, C2, dan Fucosantin. Sedangkan Crisopise ini berbeda dengan dua kelas lainnya, di mana tidak memiliki Fucosantin. Cadangan makanannya sama-sama, yaitu Crisolaminarin. Nah, untuk dindingsel, dindingselnya masing-masing ini berbeda, antara Santopise, Crisopise, dan Basilariopise. Sedangkan untuk flagelnya, Santopise dan Crisopise itu memiliki persamaan, yaitu Heterokontus. Sedangkan untuk Basilariopise, nah ini flagelnya ada gamet jantan dengan satu flagel, dan Mastigonema. Contoh spesies dari kelas Crisopise yaitu Oncromonas dan Sinura. Contoh spesies dari kelas Santopise yaitu Tribunema Marinum. Kemudian contoh spesies dari kelas Basilariopise yaitu Navicula, Gisingensis, Sinendrella, Philip Wormis, dan Diatom Fulgare. Untuk yang pertama, kita lihat dulu ciri dari klasis Crisopise. Nah, di mana alga ini memiliki pigment keemasan atau karotene dan klorofil. Tubuh ada yang bersel satu, contohnya Oncromonas, dan ada yang berbentuk koloni, contohnya Sinura. Perbedaan antara Oncromonas dan Sinura ini dapat kita lihat selain memiliki pigment yang berbeda. Perbedaan yang bisa kita lihat pada Oncromonas dan Sinura ini, selain hidupnya yang satu soliter, yang satu berkoloni, kita juga bisa melihat perbedaan dari flagelnya, di mana Oncromonas ini memiliki dua flagel yang tidak sama panjang, sedangkan Sinura memiliki dua flagel yang sama panjang. Kelompok dari Crisopise ini, dia hidup di air tawar dan hidup di air laut. Umumnya, dia tidak memiliki dinding sel. Alat geraknya terdiri dari flagel dengan jumlahnya yang tidak sama untuk setiap genus. Contohnya Sinura dan Siracospera, di mana masing-masing mempunyai dua flagel yang sama panjang. Nah, untuk klasis dari Crisopise ini terdiri dari sepuluh ordo. Di antara ordo yang terkenal, yaitu Sinurales. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dari beberapa spesies dari klasis Crisopise. Dan ini merupakan ordo dari Cromulinales. Nah, ordo Cromulinales, familinya Oncromodace, kemudian genusnya Oncromonas, dan spesiesnya Oncromonas SP. Pada Oncromonas ini, kita lihat pada gambar, bahwa ukuran tubuhnya itu tidak lebih dari 20 mikrometer. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa dia memiliki dua flagel yang tidak sama panjang. Satu flagel yang panjang, dan satu flagel yang pendek. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari Oncromonas SP, di mana pada Oncromonas itu terdapat juga vacuola makanan, kemudian ada chloroplastnya yang berwarna hijau di sini, kemudian ada vacuola kontraktil. Kemudian kita lihat juga di sini ada flagelumnya, ada dua flagel yang tidak terjelas terlihat, karena ini merupakan foto dari mikroskop. Kemudian selanjutnya, kita lihat klasifikasi dari Sinura, di mana Sinura ini merupakan kelas dari Crisophice, ordonya Sinurales, familinya Sinurace, genus Sinura, dan spesies Sinura SP. Sinura ini kita lihat, dia hidup secara berkoloni. Nah, ini beberapa spesies dari kelompok Crisophice, ada gelabang, kemudian ada uvela, dan ada spinosa, dan spesies-spesies lainnya. Dapat kita lihat, ukuran yang ini berkisar antara 5 mikron. Pada diktioka spekulum ini, pada bagian luar tubuhnya, terdapat duri-duri yang jumlahnya ada 5 sampai 7. Kemudian di strukturnya, yang dapat kita lihat, di dalam tubuhnya terdapat kloroplas, bagian luarnya terdapat spins atau duri-duri, kemudian ada pseudopodia. Selanjutnya kita lihat, klasis yang kedua, yaitu Santopice, di mana klasis ini memiliki pigment kuning, dengan talus berupa buluh, tak bersekat, tapi bercabang-cabang. Pada klasis ini, spesiesnya sudah memiliki anteridium dan oogonium, kemudian memiliki inti yang banyak, nah, perkembang biakannya secara generatif, dengan pembentukan zigospora, dan perkembang biakannya vegetatif, dengan pembentukan akinet dan zoospora, serta aplanospora. Kelas Santopice ini terdiri atas tujuh ordo, ini adalah Tribonema Marianum, yang merupakan spesies dari klasis Santopice, spesies dari ordo Tribonema Thales, dengan famili Tribonema Thace, genusnya Tribonema, dan spesies Tribonema Marinum. Kemudian selanjutnya, spesies dari Santopice, selanjutnya adalah Botridiopsis, di mana Botridiopsis ini merupakan spesies dari Ordo Miscococales, dengan famili Botridiopsidace, genusnya Botridiopsis, dengan spesies Botridiopsis SP. Selanjutnya kita lihat klasis yang ketiga, yaitu Basilariopice, atau yang dikenal juga dengan kelompok Diatom. Nah, walaupun pada klasifikasi yang terbaru, Diatom ini sudah dipindahkan ke dalam kelompok tersendiri, yaitu Basilariopita. Kita lihat ciri-ciri klasis Basilariopice, di mana sel Diatome mempunyai inti dan kromatofora, berwarna kuning coklat, yang mengandung chlorophyll A, karotene, santophyll, dan karotenoid. Perkembang biakannya terjadi secara membelah diri, dengan pembentukan Auxospora, secara seksual dengan Oogami. Tempat hidup alga ini, yaitu di perairan, ada air tawar, air laut, atau tanah-tanah yang lembab. Cara hidupnya ada yang membentuk koloni, dan ada pula yang hidup secara soliter. Permukaan atas dari cawan alga Diatom, membentuk alur yang teratur, tampak seperti garis-garis yang saling bersusun dari ujung sampai ke ujung lainnya. Dan ini beberapa contoh dari spesies dari Basilariopice atau Diatom. Nah, kelompok Diatom ini memiliki variasi dari bentuk struktur tubuh yang sangat beraneka ragam. Dapat kita lihat di sini, beraneka ragam bentuk dari struktur tubuh dari Basilariopice atau Diatom ini. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk seperti pedang, ada yang berbentuk bulat. Nah, ini juga contoh dari kelompok Diatom yang kita berbesar. Nah, kita lihat di sini ada alur-alur dari struktur tubuhnya, yang bentuknya yang tersusun simetris. Kelas Basilariopice ini terdiri dari 12 ordo, di mana di sini yang terkenalnya ada Basilariales, Sentrales, Simbelales, kemudian ada Penales, dan ada Naviculales. Selanjutnya, kita lihat beberapa spesies dari Basilariopice. Ini adalah Navicula gisingensis, di mana Navicula gisingensis ini merupakan kelompok dari ordo Naviculales, dengan familianya Naviculace. Kemudian ini adalah Navicula kanselata, di mana Navicula kanselata ini lebih ramping bentuk tubuhnya, jika kita bandingkan dengan Navicula gisingensis. Dan ini kita lihat bentuk dari Navicula gisingensis, kalau dilihat dari mikroskop elektron. Nah, ini adalah alur-alur tadi. Garis-garis yang tersusun rapi, mulai dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lainnya. Ini ada tampak samping dari spesies ini, dan ada ini tampak dari atas. Dan terlihat jelas bahwa alur-alurnya tersusun secara simetris. Selanjutnya, Sinedra filiformis. Nah, Sinedra filiformis ini merupakan kelompok dari Fragilareales, dengan familinya Fragilariaceae. Selanjutnya, spesies diatom vulgare, di mana diatom vulgare ini masuk ke dalam ordo Fragilareales, dengan familinya Fragilariaceae. Dengan spesiesnya yaitu diatom vulgare. Nah, ini bentuk diatom vulgare, kalau kita lihat dari atas dan dari samping. Dan ini ada beberapa contoh spesies dari klasis Basilariopice, atau kelompok diatom. Ada diatom vulgare di sini, kemudian ada Fragilaria, ada Sinedrella, kemudian ada Tabellaria, kemudian di sini ada Simbela, dan ada Navicula, serta spesies-spesies lainnya, yang merupakan kelompok dari Basilariopice, atau kelompok diatom. Nah, ini merupakan variasi dari diatom, seperti di awal yang disampaikan tadi, bahwa diatom ini memiliki variasi yang banyak sekali. Selanjutnya kita lihat spesies dari kelas Basilariopice, yaitu Skeletonema costatum. Crisopita ini merupakan alga yang hidup di tempat basah, air laut, air tawar, atau tanah lembab. Nah, di mana kelompok Crisopita ini, yang terdiri dari tiga klasis, Santopice, Crisopice, dan Basilariopice, di mana Santopice ini umumnya hidup di air tawar, ada yang di air laut, dan ada yang di tanah. Nah, sedangkan Crisopice, kebalikan dengan Santopice, spesiesnya lebih banyak hidup di air laut, dan ada yang hidup di air tawar. Kemudian Basilariopice, atau diatome, ini lebih banyak hidup di air laut, ada yang di air tawar, ataupun ada yang hidup di tanah-tanah yang lembab. Beberapa spesies pada kelompok Crisopita ini, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, kelompok diatom, ini bisa digunakan sebagai bahan penggosok. Ada yang bisa digunakan sebagai bahan isolasi dinamit, ada juga yang digunakan sebagai campuran semen, bahan saringan, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. Nah, sayangkan piringan hitam ini tidak digunakan lagi sekarang, atau jarang digunakan lagi sekarang, karena sudah digantikan dengan file pemutar musik, yaitu MP3, dan lain-lain. Kemudian, sebagai penyerap nitroglycerin, pada bahan peleda. Nah, selanjutnya di bidang industri, kelompok Crisopita ini, spesiesnya ada yang menghasilkan asam alginat, di mana asam alginat yang dihasilkan oleh ganggang pirang, atau ganggang keemasan ini, berperan untuk pembuat plastik, kosmetik, dan tekstil. Dinding sel diatom banyak mengandung silikat, nah, di mana sisa-sisa dinding sel diatom yang hidup pada zaman purba, atau zaman lampau, ini akan membentuk suatu lapisan tanah yang dikenal juga dengan tanah diatom. Nah, tanah ini dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan penggosok, sebagai bahan isolasi, bahan dasar industri kaca, pembuat saringan, dan lain-lain. Kemudian, spesies Navicula. Navicula yang mati akan membentuk tanah diatom, dan ini bisa dipakai sebagai bahan penyekat dinamit, bahan penggosok, dan bahan pembuat saringan. Kemudian, di bidang perikanan, nah, ganggang atau alga dari kelompok Crisopita ini juga merupakan produsen utama di perairan, karena dia berperan sebagai vitoplankton. Pada ekosistem perairan, ganggang ini juga berperan sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Nah, biasanya Crisopita ini juga dimanfaatkan sebagai indikator untuk menemukan minyak bumi. Selain memiliki peran positif bagi kehidupan manusia, ternyata alga Crisopita ini juga memiliki peranan negatif atau memiliki dampak negatif jika perkembang biakannya tidak semestinya. Kehadiran dari alga Crisopita ini dalam habitat perairan dapat mencemari perairan, apalagi kondisinya jika spesies tersebut sudah banyak terdapat di perairan tersebut. Ganggang keemasan atau alga keemasan ini sering disebut juga dengan alga kersik karena dia mengandung silikat. Alga ini dapat menyebabkan bau busuk atau bau yang tidak enak jika terdapat di perairan. Kemudian dapat menyebabkan kekeruhan pada air, dapat menurunkan pH air, kemudian beberapa spesies dari Crisopita ini ada yang mengandung racun dan ini berbahaya untuk ekosistem yang ada di perairan. Kemudian beberapa spesies dapat mengeluarkan lendir dan mengakibatkan water bloom. Dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwa Crisopita ini kebanyakan hidup di air tawar meskipun beberapa jenis spesies ada yang hidup di air laut. Kelompok ini memiliki makanan yang disimpan dalam laminarin yaitu suatu polisekarida sebagai simpanan makanan pada alga ini. Alga kemasan ini memiliki variasi bentuk tubuh dan struktur tubuh yang beraneka ragam. Sebagian ada yang tidak memiliki dinding sel dan dapat merayap seperti amuba. Sebagian lagi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Demikian saja pembahasan kita kali ini jika ada yang ingin ditanyakan ditambahkan atau dikoreksi silakan diketik saja di kolom komentar. Tetap selalu jaga kesehatan selamat belajar dan Assalamualaikum Wr. Wb.